Nikita Mirzani beri komentar menohok ke Dodi Sudrajat yang ubah nama Galaskai Dipu Kuyasin. Anggi, politisi P3, ungkap kebesaran hati Haji Faisal, netizen kecam Dodi begini. Selamat datang di Seruni Channel. Kritikan pedas kembali datang kepada Dodi Sudrajat dan keluarganya. Hal ini terkait pihak keluarga Dodi yang merubah nama belakang Galaskai Andrian Shah di buku Yassin mengenang kepergian Vanessa Angel. Ditambah lagi nama Febri Andrian Shah sebagai suami Vanessa tak dicantumkan dalam buku Yassin tersebut. Hal ini pun disorot oleh Nikita Mirzani. Lewat instastory-nya, Nikita diduga memberikan komentar pedasnya kepada pihak Dodi Sudrajat. Mana ada sih nama anak kandung diganti pakai nama belakang nama anak perempuan Anda yang sudah gak ada? Yang benar itu pakai nama belakang bapak kandungnya. Belajar di mana eludot? Lagian netizen juga aneh pakai segala di follow itu akun si bapak tiri. Pokoknya dia bapak tiri, titik. Ntar juga terbukti, tinggal tunggu waktunya aja. Bapak tiri itu bisa lebih kejam daripada ibu pispot. Ucap Nikita pedas. Sementara itu guys, keluarga Haji Faisal pun telah selesai mencetak buku Yassin mengenang kepergian sang anak. Berbeda dengan pihak Dodi, pihak keluarga Haji Faisal turut mencantumkan nama dan foto Vanessa Angel dalam buku Yassinnya. Hal ini diungkap langsung oleh politisi Anggi Paturusi dalam Instagramnya. Anggi merasa terharu dan kagum pada kebesaran hati pihak Haji Faisal yang amat menyayangi Vanessa Angel. Sayangnya keluarga Pak Faisal sama Vanessa tetap juga nama besannya ada di buku Yassin Tahlil. Alhamdulillah orang baik, semoga galah dirawat orang baik. Ucap politisi dari P3 tersebut. Alhamdulillah ya Allah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengadu gerahi keluarga Pak Faisal dengan rahmat dan keselamatan dunia akhirat. Amin. Al-Fatihah untuk bibi dan almarhumah Vanessa. Ucap Emma Waroka dan beberapa netizen lain memberikan doa kepada keluarga Haji Faisal. Ya, Dodi Sudrajat, ayah mendiang Vanessa Angel, kembali memantik perdebatan warga net di media sosial. Kali ini karena ia mengunggah buku Yassin untuk mengenang 40 hari kepergian putrinya. Pada sampul buku Yassin berwarna ungu itu, terdapat foto mendiang dalam balutan kerudung. Ada dua hal yang disoroti warga net. Pertama, tak ada nama sang menantu Bibi Andrian Shah dalam foto itu. Kedua, dalam daftar keluarga yang berduka, Dodi menghapus kata Andrian Shah dari nama sang cucu dan menggantinya menjadi kelas kaya Aizan. Aksi pria 49 tahun itu kemudian menarik perhatian warga net. Astagfirullah, nama anak adalah pemberian dari kedua orang tua. Kenapa harus diganti? Sakit hati sebagai orang tua kalau nama anak diganti orang lain. Kasian banget Vanessa dari hidup dibuat tekanan batin sama dia. Udah tiada pun masih digituin, kenapa sih jadi orang gak punya hati banget? Ya Allah, kasian banget ya almarhumah. Sudah meninggal masih aja dibikin rusuh ini sama bapaknya. Bisa-bisanya nama suami gak tercantum, nama anak juga diubah. Astagfirullah, ucap beberapa netizen. Wah guys, jadi bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa tinggalkan komentar kamu, like dan subscribe Seruni Channel. Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Sub indo by broth3rmax